kantong hitam tuh di tempat sebuah tempat yang rahasia gitu loh kalau kepala dia ya ampun ini memang lebay nanti lebay dan yang lebih top lagi bunda meri ini kalau gak salah pasalnya gue gak tau cuman disitu ada kalimat merekrut anak-anak untuk kepentingan militer usus 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 kocak mereka keluarga baru kalau pergi Ujurasa itu itu dibawa anak-anaknya yang masih ASD yang masih SMP nah kalau kasus bunda meri ini di ponis itu jurisprudensi buat teman-teman yang bisa Ujurasa yang bawa anak-anak seperti itu bismillahirrahmanirrahim guys sekarang ada babay Roland babay roti molen roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya ada tiga rasa nih ada pisang keju ada tape keju ada pisang coklat ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa buat nemenin ngopi buat acara-acara boleh dan ini karena gua paling suka pisang keju ini gua dulu yang nyoba ya keju kayak crunchy-crunchy gitu depannya ini kerenis di depannya terus di dalamnya empuh ya Allah Udah gak usah lama-lama Kalau kepengen langsung pesen aja Itu ada nomor WA nya Ada juga IG nya Langsung pesen Murah Nanti dia tanya itu 35 ribu kalau gak salah Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menghancurkan sehancur-hancurnya Para pelaku pembantaian 6 suhada pengawal kami Dan yang memerintahkannya Serta para aktor intelektualnya Juga yang merestuinya Dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut Secara akung maupun tidak langsung Allahumma dammir hum tatmira Waktul hum badada Wala tuhajir minhum ahada Ya kawiyya matim ya munpaqim Amin ya rabbal alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back selamat datang lagi di channel Babe Aldo Bersama gue Babe Aldo Youtuber Ece yang tetap santuy Tetap akal sehat Dan jangan lupa ngopi Ngopinya tadi udah tadi ya Ya gue hari ini lagi di mobil kalian lihat nih Gue bersama beliau Nah ini dia Edi Mulyadi Ya udah dikenal banget lah Yang rupanya gara-gara jin buang anak sidangnya berapa lama itu bang? 27 kali sidang 27 kali sidang Hampir 5 bulan Hampir Itu 27 kali sidang Saya mau nanya sama hakimnya sih bang Itu sidang apa kreditan sih? Hampir 27 kali bayar gitu Itu jaksanya soalnya ngadirin orang-orang dari Kalimantan banyak banget bro Aku sampai dalam predohiku aku sebut begini Saya tidak tahu berapa anggaran negara yang dihabiskan untuk mendatangkan orang-orang ini ke persidangan Tapi saya minta maaf ini bang Karena abang ngomongin anggaran Kita ini pengalaman bang Itu bisa aja bang Supaya memangkas anggaran Dan mendapatkan keuntungan berlebih Jadi sebenarnya bukan orang Kalimantan bang Oh nggak tahu deh itu Kalau saya ini Saya yang ngomong Saya Ajarin gue husnuzon sama kardus digembok Nggak bisa Nggak bisa Ajarin gue husnuzon Sangka baik nih Sama mobil SMK Nggak bisa DNA-nya DNA-nya gusuk ya Udah susah gitu Andai kata ada yang sekarang nih Sama Fir'on Gue lebih husnuzon ke Fir'on Allah Akbar gitu ya Kenapa begitu? Kalau Fir'on itu Anak laki-laki aja yang dibunuh sama Fir'on Sekarang nggak peduli anak Banyak gue tahu deh Apa sukaran Gue udah ngomong-ngomong Channel gue bahaya lagi Tapi Kita mau kemana nih bang? Kita mau ke Lampung nih Lampung Utara tempatnya Ini bareng-bareng rombongan banyak Ada Aldo Ada saya Depan ada bang Abdullah Emahua Di mobil belakang Ada Reply Harun Ada nih Belah sini kasih dikit Ini sekian-sekian kita Ini Atau sekian PA212 Yang dokter hewat Fokus Benar Ini gue agak takut Mau ke dokter Abdullah Ada takut Permisi ya dokter Nah Nah Dan ini ada pak lawyer kita Buat lawyer ya Royan ya Buat aja lawyer Panso no youtuber juga no Haji Channelnya sebutin Channelnya sebutin Ibrahim Haji Iya Bukan promo gratis ya Enggak bukan promo Tapi sebenarnya dia megang channel paling banyak gitu Jadi gini penonton Mbak Mbak B Aldo Nanti ini saya pinjem juga ke Poska saya Insya Allah bentar lagi hidup lagi Panggil di channel ya Ditunggu gak sih Panggil di channel ini Ditunggu lah Kan gue sering di upload juga Ini mau hampir 8 bulan ya Udah bisa ngomongin loh pak ini Belum belum Nanti 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 aja nih Nasar aki Aki gak teg Jadi nih kita kesini semua nih Rame-rame Kayak kita mau ke Lampung Utara Kasih dukungan Support moral ya Doa untuk Bunda Meri Mujahidah kita yang dikriminalisasi Ya benar Ini memang harus kita bela betul-betul Pertama karena beliau memang tidak salah Kedua ini bisa jadi presiden loh Kalau kasus Bunda Meri ini berlanjut Sampai putusan yang betul-betul merugikan Itu bukan cuma buat Bunda Meri Tapi untuk Cek lah gue mau ngomong keren banget deh Kehidupan demokrasi kita Nah soalnya kayaknya berpengalaman 27 kali sidang gitu Bayangin ini orang perempuan ini dituduh Mengerahkan anak-anak dalam aksi demonya Padahal dalam sidang-sidang Ternyata terbukti anak-anak itu Tidak dikerahkan Bahkan saksi pelapor utamanya pun Siapa namanya Bang Rayan? Adi Setiadi Adi Setiadi itu yang pertama kali melaporkan Akhirnya mencabut laporannya Menganggap keterangannya Karena dia juga minta maaf Tantak kutip ya Mengaku merasa memfitnah ya Dan terakhir saya baca Doktor Edi siapa namanya? Edi Rifai Saksi ahli pun akhirnya mencabut Keterangannya dalam BAP-nya Setelah Pak Adi Setiadi itu Menyatakan Mencabut BAP-nya juga Jadi dia merasa Saksi ahli ini juga tergiring oleh Pertanyaan-pertanyaan Sehingga menyimpulkan sebagai ahli Dia Bunda Meri layak Ditersangkakan Apa namanya Diurus lah Setelah hukum Ini setelah hukum Saya awam banget Tapi makanya kita harus lawan Kita harus lawan Kalau ini Aduh Regim kenapa tadi? Karbus digendok Banyak-banyak Julukannya banyak Banyak Gitu Kalau gue Kalau gue nih Bahasa sarkas gue ya Apa namanya? Canggih gak secanggih Fir'on Hebat gak sehebat Fir'on Tapi Tapi kejumnya Fir'on nangis Aldo yang ngomong Gue 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 Babe Aldo Bukan gue Dan sedikit gue mau nambahin Gue Ngeliat Bunda Meri ini Terlalu alay Ini kasus terlalu dibuat-buat alay Alay banget Masa sih polisi gak tau ya Kalau bocah mau keluar dari pondok Itu harus izin sama yang punya pondok Pasti gak mungkin itu bocah keluar sendiri Dan kalau kabur ya gak balik lagi ke pondok Nah jadi dari peristiwa ini Sampai kita dapat informasi Bang Edi Dari Pak Gunawan Parikesit Bahwasannya Bunda Meri itu dari Polres Mau ke Ketahanan Kejaksaan Di Borgol Padahal jaraknya deket Ya itu seperti kasus Munarman itu Itu kan Alay pelebay ya Di Borgol Ditutup mukanya Orang kan semua tau Jalan menuju Polda Metro Kalau kita nonton film-film kriminal Hollywood Yang ditutup kepalanya Pake Apa? Tonton hitam itu di tempat sebuah tempat yang rahasia Gitu loh Kalau ke Polda ya ampun Ini memang Lebay Lebay Dan yang lebih top lagi Bunda Meri ini kalau gak salah pasalnya gue gak tau Cuman disitu ada kalimat Merekrut anak-anak untuk kepentingan militer Kocak Kebayang gak Bang Edi minta maaf nih ya Minta maaf gue aparat minta maaf Oknum 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 Lebay Kalau merekrut anak-anak untuk kepentingan militer Itu kagak diajak aksi pak Diajak masuk hutan Dilatih push up Ini guling-guling Guling-guling Atau kemarin kayak ada anggota dewan yang di depok gitu Supertor ketahan suruh guling-guling di asfal Nah itu jangan-jangan Bapak DPR itu bisa jadi itu mau merekrut tuh Karena dicuru guling-guling Ini hanya aksi demo begitu dibilang guling-guling Apa? Merekrut untuk militer Jangan begitu pak polisi Jangan kita nih rakyat Dan ini gue harus menyelidiki nih Bang Edi Gini Bang Edi Gue pengalaman nih Bang Edi ya Gue ngurusin kasusnya Habib Bahar juga kan ngikutin juga Habib Bahar itu Yang melaporkan itu ada dari oknum oknum ormas Nah Bunda Meri nih Ini kan ditahannya karena Bunda Meri lagi aksi waktu itu Demo Menteri Agama Yakut Yang menyamakan azan dengan gombongan anjing Dari habis itu tuh kena Nah di Lampung itu kan memang ya Ormas itu besar juga di Lampung Gue gak nyebut nama ya Gak boleh Ya kalian paham aja Karena kalau gue nyebut nama nanti orangnya baper gue yang dilaporin Enggak gue gak nyebut nama Gak boleh Nah itu Ini live nih Dan ini Bang Edi Polisi gue rasa dengan pendidikan mereka seperti itu Gak mungkin lah yang kayak Bunda Meri nih Akan ditahan seperti ini Kalau dalam tanda kutip Diduga ada intervensi Kalau Soal intervensi begini ya Kan di dalam saya 7,5 bulan tuh di Ruta Baris Kan kita begaul dengan banyak orang Termasuk polisi-polisi yang jaga Dan pentingi-pentinginya Saya ngombrol dengan seorang perwira Melati 2 AKBP Punya jabatan penting di Rutan itu Di Baris Krim Maksud saya Itu dia bilang Begitu saya sampaikan Kalau abis sidang Setelah ketemu dia ngobrol-ngobrol Bros begini-gini Wah ini kurang ajar ini penyidik Dia bilang begitu Ini gak layak masuk persidangan nih Bang Dia bilang Waduh malu gue Dia bilang Kenapa bos Aku bilang Gue ini yang jadi asesor penyidiknya Bener Gue bilang berarti lo gak berapa dengan asesor Jadi memang banyak pasal-pasal Banyak kasus yang dipaksakan naik ke pengadilan Itu banyak Dan itu memang pintu gerbang pertamanya penyidik Dan yang ngomong ini asesor penyidik Baik akrat rumah saya yang ngobrol Saya om itu setiap silat sidang Ketemu ngobrol Begini Bang Oh iya iya Begini Jadi memang kami menduga ya Adanya intervensi Jelas itu Karena kalau lewat dari sepengetahuan saya Tentang pendidikan polisi Saya yang awam aja Ngeliat Bunda Meri ini gak layak disidangkan gitu Gak layak ditersangkakan Yang lebih lucunya lagi Setelah dua kali persidangan ini Dua saksi Dua saksi udah Udah nyabut Iya Dua saksi kunci udah nyabut BAP begini Udahlah gak usah lama-lama Udah Iya Iya daripada makin malu ntar Yang malu siapa? Kita juga Warga negara Kenapa? Ternyata sistem peradilan di Indonesia Gak ada adil-adilnya Iya Udah cukup deh aparatnya bikin malu Kita ini bayar pajak Bayar kalian Kalian bikin malu Kalau dunia luar gimana? Tau gimana? Malu juga gue jadi warga Bener gak Bang Edi? Iya Bang Edi kemarin Bang Edi ya Masa gara-gara ngomong Itu buang anak Jadi Jadi baper Lu main-main no Ini ada Serius Bang Edi Saya pernah ke Palu Bang Edi Saya pernah ke Palu Waktu itu bantu korban gempa Palu Iya Itu bercandanya orang Palu Bang Edi Luar biasa Saya isap di jimat tamu Awal Begitu Nah ini Ada Pak Abdullah Heha Mahua Kan kalau di Ambon Minta maaf ini Ini bukan niat maki Gue bukan Cuman Ngasih contoh Jangan baper lagi lu Ini contoh Pak Contoh Lagi bercanda nih Ngane bercukimai Nah Nah itu Mbak Yang itu Wah bahaya itu Bang Kalau diartin Itu bahaya Nah itu ketawa kita Kita ketawa Begitu Itu bercanda Gak usah baperan Tapi Itulah Bang Edi Tapi ternyata di persidangan juga Itu terungkap juga Jadi semua pelapor itu Yang saksir itu Hanya mempersoalkan Kalimat frase Tempat jin buang anak Yang ternyata Di Kalimantan juga Kata teman saya Ada namun Di silahkan sedis Namanya jin batendang Atau betandang gitu Betandang Sejenis juga gitu Jadi memang terasa sekali Bahwa itu Bang Pesanan monigarki Gak bisa Tapi saya mau mengucapkan Selamat sama Bang Edi Ya gimana Ya Alhamdulillah Bang Edi resmi menjadi pejuang Karena Karena tidak ada Tidak ada orang yang berjuang Itu gak ngerasain ujian Dan itu tanya sama Pak Abdullah Ampe Pak Abdullah bilang apa Bang Abdullah ini Saya ketulah Setelah sebuah acara Setelah sebuah acara Kita sama-sama jadi pembicara Tiba-tiba Bang Abdullah nyeletuk Saya kangen dengan nasi penjara Waduh saya bilang Bang jangan ngomong gitu Eh sayang kena malah Ini Ini perasaan gue gak enak nih Gue paling junior di hari ini Paling junior Tapi memang itulah resiko perjuangan guys Resiko perjuangan paling kecil di penjara Paling besar mati Iya kan Bang Itu padangnya Habibahar itu Iya kan kita sahabat Iya Gue penggiri gue Lu gak akan dateng ke sedang gue Nah itu Nah ini Gue mau 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 menjelaskan Bang Edi Bunda Mary Kan itu sidangnya bareng-bareng tuh ya Iya kan Harinya banyak bareng Kenapa gue sampai gak bisa ngadirin Bang Edi Mereka tau Bang Mereka tau Bang Edi ini sahabat gue Habibahar itu sahabat gue Jadi Jadi Amma dia Ditaruh hari sidang sama Habibahar selasa Dia selasa Habibahar pindah Kamis Ini Kamis juga Iya 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 Jadi Uh gemes gue Bang Tapi Alhamdulillah Insya Allah semuanya dicatat dengan kebaikan Closing statement Bang Jadi gini gini Pertama soal sidang saya Saya Alhamdulillah Ditutup 4 tahun Kemudian Hakim Allah kasih Gerakan hatinya Gak bebas sih Tapi Hakim Konis 7,5 bulan 7,5 bulan Yang pas dengan hari sih Hari penahanan saya Sehingga Hakim beritakanlah Saya langsung keluar Alhamdulillah Kemudian Jaksa Banding Nah dalam konteks ini Saya mohon penonton Bang Edi channel Penontonnya Mbak B. Aldo Siapapun lah Umat Islam yang punya concern Dengan da'wah Amal Mohon do'anya Insya Allah ya Do'anya semuanya Nanti insya Allah Kalau sampai Level banding betul Allah tetap menangkan saya Insya Allah Amin Amin Bahkan kalau misalnya sampai kasasi Allah tetap menangkan keras Baya kita bisa bersama-sama Berjuang di luar Amin Karena biar bagaimanapun Aldo Kita tetap lebih bagus di luar Iya Daripada di dalam Kita di dalam Bisa ngapa-ngapain Kalau di luar kita bisa bikin podcast Bisa matem-matem Alhamdulillah Itu yang pertama Yang kedua Ini kembali ke Bunda Meri Ini kita harus bela Betul-betul kita bela Karena Apa ya Ini kan Da'wah Amar Mahruf Nahimungkar Ini kan kewajiban setiap muslim Kita punya kewajiban Islam itu agama yang Yang lengkap Amar Mahruf Nahimungkar Walaupun kita bisa bagi tugas Tapi harus ada yang melakukan Nah ini apalagi perempuan Punya keluarga Punya anak Dicari-cari kesalahannya ini Betul-betul rizaliman Kita harus lawan Siap banget Nah ini sekarang Ustaz Ustaz Ada pesen-pesen gak? Tetap berjuang istiqomah Tetap berjuang Kejalan ulama dan abaik yang lurus Amin Takbir Allahu Akbar Ini gue mau pindah ke depan dulu Karena yang di depan ini Gue harus akhlak guys Gue biar P.A.P.A. gini Gue belajar akhlak Revolusi akhlak lah Padahal gue lagi pura-pura bahaya aja ini Bentar mau ke depan gue Bentar Nah Alhamdulillah Ini udah di depan gue Udah pokoknya positif gue Udah paling enak Abu Yabdullah Kira-kira ada pesen apa nih Kita mau ke Lampung Terus pesen perjuangan Buat yang lain Bunda Mary Beberapa kali WhatsApp saya Tentang kasus beliau Jadi Saya bilang bahwa Seorang pejuang itu Akan mencapai tingkat yang tinggi Kalau Mengalami Cobaan-cobaan Kemudian-kemudian Dan seterusnya Sebab Saya beritahu bahwa Hidup itu perjuangan Perjuangan itu penjumlahan tawa dan tangis Jadi Komplot yang lalu mungkin Bunda Mary sering tawa Gembira Ria Sekarang Belirat itu Melalui satu fase yang disebut dengan tangis Tapi Hasilnya nanti itu akan ditemukan Yang luar biasa Salah satu buktinya itu sekarang Bahwa Yang dari Jakarta Dari mana-mana Datang Kesana Itu sudah Suatu Luar biasa Kurnia dari Allah Kepada Bunda Mary Oleh karena itu Maka Saya mau datang kesana Karena Beliau ini seorang Perempuan Seorang Ibu Malu banget Saya sebagai laki-laki Ada seorang Perempuan yang Memperjuangkan Kepenting-kepentingan Masyarakat Seperti bangsa Ketua rakyat Lantas kemudian sampai Dizalimi Seperti begitu Itu Itu luar biasa Sehingga Saya beritahu Sama beliau Insya Allah Dengan Usaha Upaya perjuangan Yang Dengar oleh Bunda Mary Akan mendapat Timbalan Yang luar biasa Di sisi Kota Amin Karena itu Maka Cacatan kedua Tentang soal Kasih Bunda Mary Ini Ini apa namanya Karena Anggaran Di kepolisian Itu cukup tinggi Mengalahkan Anggaran Dari TNI Jadi Itu harus digunakan Harus digunakan Salah digunakan Harus ada proyek Ada proyek Kalau tidak ada proyek Anggaran Tidak Betul 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 Tidak bisa Betul Misalnya begini Yang salah saya katakan Kalau saya Itu dokter Ahli Dokter pakar Kalau sekian Puluh tahun Pasien saya itu Tidak sembuh Saya berhenti Jadi dokter Itu Itu rumusnya Nah kita ini sudah 77 tahun Merdeka Pasti ada Teroris Ada Sama macam Laka begitu tugas Polisi itu Apa selama ini Nah berarti Yang kasus Kasus Macam-macam lah Teroris Sehingga Ini Daripada Nganggur Daripada Anggaran Tidak terpakai Apa dikembalikan Yaudah Ada proyek Proyek Seperti itu Nah saya punya Pengalaman Untuk Memimpin Gugatan Atau Unjurasa Di sidang MK Itu kemudian Saya tahu bahwa Kalau peserta Unjurasa itu Sedikit Itu Pihak di sana Itu Tidak mau Mesti yang banyak Mesti yang banyak Dan kemudian Itu harus ditetapkan Satu korlap Itu seratus orang Kalau seribu Sepuluh korlap Jadi satu korlap itu Anggarannya sekian Kalau seribu Sepuluh korlap Sekian anggaran Seperti itu Jadi Itu Soal anggaran Soal anggaran Seperti itu Jadi Apa namanya Ya Yang salur saya katakan Ini nanti bisa Jadi Jurisprudensi Yang berbahaya Buat masyarakat Karena nanti Seperti PKS Seperti apa Sekalian macam Kalau teman-teman PKS tidak membantu Apa namanya Bunda Meri Ini berbahaya Karena kalau Unjurasa PKS Itu pasti Anak-anak ikut Karena teman-teman PKS itu kan Mudah-mudah Mudah-mudah Mereka keluarga baru Kalau pergi Unjurasa itu Itu dibawa Anak-anaknya Yang masih SD Yang masih SMP Nah kalau Kasus Bunda Meri Ini dipunis Itu Jurisprudensi Buat teman-teman Yang biasa Unjurasa Yang bawa Anak-anak Seperti itu Nah itu Yang berbahaya Karena itu Maka kita Berkewajiban Untuk mendorong Apa namanya Agar supaya Bunda Meri Tidak dijadi Hukuman Bersalah Kalau Tidak dijadi Hukuman Harus Banding Sampai tingkat Kasasi Sehingga Tidak mempengaruhi Kepada Teman-teman Ususnya Juga Seperti Bapak Aldo Yang biasa Unjurasa Jadi korlap Jadi macem-macem Dari apa-apa Seperti itu Atau kemudian Ada kemenakannya Ketemu di jalan Terus ikut Nah kena itu Bapak Aldo Baru kemenakan itu Baru pulang sekolah Mungkin Terus ikut Unjurasa Ada lagi Yang lebih parah Kadang itu Anak kita Tidak kenal Tiba-tiba Ditaruh Dibilang anak kita Atau kemenakan Kan sekarang Banyak anak Kejadi-jadian itu Bisa anak Kondok Keluar kondok Gak pakai izin Burunya kan Gak mungkin ya Sama dengan Di Jakarta itu Biasa kita lihat Di jalan-jalan Itu Anak-anak Usia SD atau SMT Gendom bayi Itu bukan Ada dia Itu bayi Dia sewa Di tempat-tempat Di Jakarta Itu bayar berapa Kalau dia dapat Misalnya dapat 100 ribu Dia bayar 50 ribu Kepada Bayi yang disewa Jadi Model begitu Seperti itu Itu banyak sekali Jadi Saya kira Prinsipnya adalah Bahwa Tidak layak Polisi Mempersoalkan Sampai menahan Sampai memborgol Itu yang paling Tidak bermurah Menyakitkan hati Tidak bermurah Itu Dia perempuan Lantas kemudian Ketika ditahan Itu kemudian Ya di borgo Seperti itu Itu kan Guar biasa Tadinya saya tidak percaya Tapi kemudian Bunda Mary Kirimkan ke saya Foto waktu dia Di borgo Itu betul-betul Seperti itu Sementara Sama dengan HRS Di Polda Sudah ditahan Di Polda Mau bawa ke tempat Pembenahanan Di 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 Sementara Yang Yang 6 Orang Yang Yang Dibunuh Di 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 Km 54 Tidak Diborgol Seharusnya Yang Empat Orang Kalau betul Mereka Itu Teroris Diborgol Di HIRIS Yang Sudah Di Dalam Tahan Pola Kalau Diborgol Begitu Bunda 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 Supaya Tidak Lari Tidak Ngamuk Apa Ini Bunda 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 Perempuan Bukan Saja Masa Diborgol Seperti Itu Kalau Misalnya Alasannya Itu Hukum Internasional Penagam Hukum Buktinya Misalnya Katakanlah Kalau Istri Sambu Dia Apa Namanya Datang Kemudian Tidak Ditahan Semen Alasannya Bahwa Punya Anak Kecil Sambu Itu Bukan Raya Kecil Bukan Orang Isin Punya Kekayaan Sampai Miliar Kan Bisa Ada Babysitter Sementara Ada Kasus Lain Yang Punya Bayi Dibawa Kedalam Penjara Diurus Dengan Penjara Jadi Itulah Sesuatu Mekanisme Proses Hukum Yang Sebenarnya Lucu-lucuan Sejalan Atau Menghabiskan Anggaran Supaya Kemudian Ada Laporan Tahunan Bahwa Ada Sekian Kasus Sepertu Berbeda Misalnya Dalam Sejarah Islam Abu Bakar Ketika Jadi Halifah Umar 6 bulan Jadi Kadhi Kalau Kita Sekarang Mahkamah Agung Dia Mengundurkan Diri Abu Bakar Kenapa Anda Mengundurkan Diri Yang 6 bulan Sampai Gaji Buta Tidak Ada Laporan Laporan Tidak Berhenti Berhenti Seperti Berbalik Dengan Kita Buat Kasus Supaya Kemudian Telur Anggaran Dapat Gaji Seperti Itu Siap Terima kasih Abu Abu Guys Itu Tadi Kita Sama Bang Eddie Di Belakang Tadi Itu Anu Pawang Gin Ada Dan Juga Ada Abu Ya Jadi Kalau dari kesimpulan Gue ini paling junior Sih Mari Kesimpulannya Bunda Mary Memang Udah Gak Layak Banget Untuk Ditahan Ini Udah Gak Layak Banget Bahkan Persidangan Ini Kalau Orang Berakal Sehat Gue Rasa Udah Bebas Gitu Gak Terbukti Mau Bilang Apa Ya Kan Dan Buat Bang Eddie Insya Allah Bandingnya Dimenangkan Oleh Allah Suwara Ta'ala Kaksasinya Dimenangkan Oleh Allah Suwara Ta'ala Jaksanya Dikasih Hidayah Dikasih Hidayah Tuh Jaksa Ya Arab Udah Sasa Gak Usah Lebih Juga Gitu Kan Gue Gak Tahu Namanya Gue Mau Panggil Jack Kan Gak Enak Dan Doainya Guys Perjalanan Insya Allah Perjalanan Yang Selamat Termasuk Yang Dikatakan Oleh Rasulullah Sallallam Barang Siapa Yang Mendatangi Dengan Lillahi Ta'ala Maka Akan Mendapatkan Naungan Di hari Tidak Ada Naungan Kecuali Naungan Allah Mudah-mudahan Kita Niatkan Kedatangan Kita Kepada Bunda Meri Ini Adalah Mendatangi Sodari Kita Yang Sedang Kesusahan Yang Sedang Mengalami Perlakuan Zalim Dan Kami Meyakini Itu Sangat Zalim Sangat Zalim Karena Bunda Meri Gak Pernah Melawan Dan Kooperatif Bahkan Waktu Penahanan Itu Salah Nulis Kelamin Iya Kalau Digambarkan Kacau Itu Untung Suaminya Masih Terima Kalau Suaminya Gak Terima Kan Bapak Bisa Dituntut Masa Iya Suaminya Kamen Melaki Juga Itu Pelanggaran Bunda Meri Gimana Nah Itu Udahlah Buat Polresta Lampung Utara Kejaksaan Lampung Utara Pengadilan Lampung Utara Udah Daya Hidayah Udah Udah Gapapa Manusia Itu Bisa Salah Asal Kalau Udah Salah Ngaku Salah Jangan Diterusin Teka Gara-gara Duit Jangan Gak Baik Hari Ini Lu Selamat Di Dunia Tapi Kita Semua Bakal Mati Mudah Kita Semua Mati Usman Khatima Udah Gitu Aja Gak Usah Panjang Panjang Channel Rece Begini Bikin Konten Di Mobil Gue Ampe Jongkok Jongkok Tapi Gapan Lagi Dapet Dokter Abdullah Terus Bang Edi Pansos Pansos Udah Gitu Gue Sampai jumpa Di konten Konten Gue berikutnya Wabillahi Taufiq Wadidaya Wala Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allahuakbar Udah 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 Ntar gue Nampak Gini Dan semoga Allah Subhanahu Wata'ala Menghancurkan Sahhancur Hancurnya Para pelaku Pembantaian Nam Suhada Pengawal kami Dan yang Memerintahkannya Serta Para aktor Intelektualnya Juga Yang Merestuinya Dan semua Yang terlibat Dalam Pembantaian Sadis Dan Brutal Tersebut Secara Raktum Maupun Tidak Langsung Allahumma Dammir Hum Tatmira Waktul Hum Badada Wala Tuhadir Minhum Ahada Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini gak usah lama-lama Buat seluruh rakyat Indonesia Alhamdulillah Majelis Menderitaan Rakyat Dengan kekuatan yang ada Sekarang sudah sampai Di sidang PT UN Dan kita masih banyak Yang akan kita gugat lagi Tentang masalah Mandator Vaksin Jujur aja Kami Kesulitan Untuk Dana Untuk Operasional Dengan segala Kerendahan hati Kami mengajar semua Rakyat Indonesia Yang mau Sekali lagi Yang mau Gak ada paksaan Untuk yang tidak mau Ini ada Memnya Atau playernya Atau apa namanya Lu catet deh Ayo Sama-sama kita berjuang Untuk stop Mandatory Vaksin Dah Itu aja Gue tunggu Partisipasi kalian semuanya Gue gak mau Meminta pada Lembaga tertentu Gue gak mau Meminta pada Partai tertentu Karena ini perjuangan Untuk rakyat Indonesia Gue gak Berafiliasi Dengan kelompok tertentu Gue gak berafiliasi Dengan partai tertentu Karena gue rakyat Indonesia Yang untuk rakyat Indonesia Kapan lagi kita Berjuang Dari rakyat Untuk rakyat Demi rakyat Merdeka Allah Blah-blah-blah-blah